Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam pemisah ratusan nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kota Cimahi dibuat panik Senin pagi, menyusul di blokirnya kartu anjungan tunai mandiri atau ATM mereka sehingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Hal tersebut dilakukan pihak BRI untuk menghindari skimming atau pembobolan uang yang terjadi di sejumlah daerah. Akibatnya terjadi antrean nasabah yang hendak mengganti nomor PIN ATM hingga menarik uang untuk pindah ke bank lainnya. Suasana panik terjadi saat sejumlah warga sekaligus nasabah tak bisa bertransaksi di ruangan anjungan tunai mandiri atau ATM Bank Rakyat Indonesia di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Ini terjadi karena sejumlah kartu ATM diblokir pihak BRI menyusul kasus pembobolan uang atau skimming yang terjadi di sejumlah daerah. Meski kecewa karena tak bisa bertransaksi, warga rela antre untuk mengaktifkan kembali kartu ATM atau mengganti PIN sesuai permintaan pihak BRI. Nasabah mengakui telah mendapatkan pesan secara berantai dari BRI untuk mengaktifkan kembali kartu ATM yang telah diblokir ke kantor BRI terdekat. Hingga Senin siang tercatat lebih dari 900 nasabah yang telah mengkonfirmasi untuk mengganti PIN ATM ke kantor BRI cabang utama Cimahi. Terima kasih. Selain pemblokiran kartu ATM, kepanikan akibat kasus skimming membuat sebagian nasabah BRI menarik uang secara tunai di kasir, karena ada kekhawatiran uang akan dibobol kembali oleh pelaku. Meski saat ini pihak BRI menjamin uang nasabah tetap aman, sejumlah nasabah mengaku tetap resah. Pihak BRI cabang kota Cimahi tak bersedia memberikan keterangan terkait kepanikan nasabah ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV